Pencemaran nama baik, kalau anakmu pencemaran nama baik, sebaik apa nama anakmu? Kan baru 30 tahun anakmu itu, baru 29. Sebagus apa nama anakmu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal ya, di channel kesayangan kita, Hidayah Mualaf Channel. Channel yang mengedukasi dan menghibur, channel di mana oten yang datang untuk belajar akan pulang membawa ilmu, sedangkan oten yang datang kejang-kejang akan makan tak sedap, tidur pun tak bisa sleeping. Oke, di kesempatan ini kita akan membahas ya, dan berterima kasih tentunya kepada Pendeta Besar Saipudin Ibrahim, yang akhirnya buka suara lagi tentang Pendeta atau Pastor Joshua Teuh. Kita harus berterima kasih dengan Pendeta Besar Saipudin, yang selalu memberikan konten-konten yang sangat wow, sangat membagongkan. Jadi, kita harus terima kasih sekali dengan Pendeta Saipudin. Dan tentunya, itu juga sudah diungkapkan sama Pendeta Saipudin ya, teman-teman muslim, sangat berterima kasih. Berkat Pendeta Saipudin selalu memberikan info-info yang luar biasa. Walaupun harga minyak goreng lagi mahal, tetapi berkat Pendeta Saipudin, banyak berita-berita yang bisa digoreng. Banyak hal yang bisa kita goreng. Makasih buat Pendeta Saipudin sebelumnya ya. Kalau saya ketemu Pak Saipudin, saya traktir nih makan. Sebagai wujud, terima kasih. Bahkan saya lagi mikir, saya mau belikan satu hadiah lah, nanti sebelum Ramadan. Ya mungkin kita belikan baju koko untuk Pendeta Saipudin ini. Sebagai wujud, terima kasih kita. Oke, kita langsung aja ke intinya. Teman-teman akan melihat ya, di video yang akan saya putar nanti, yaitu bagaimana Pendeta Besar Saipudin ngamuk. Karena anaknya ya, Joy Habaku Tehu. Anaknya si JT, Joy Habaku Tehu. Jadi namanya JT juga. Joy Habaku Tehu. JT, Joy Tehu. Dan juga Pastor Joshua Tehu dan istrinya, Ibu Esther, melaporkan. Melaporkan Pendeta Besar Saipudin ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan pencemaran nama baik. Karena memang kita ketahui, yang dipermasalahkan adalah uang 200 juta tersebut. Yang dipermasalahkan bukan tuduhan Saipudin atau perkataan Saipudin tentang janda. Nah, di sini seru nih. Jadi kalau kita lihat, yang dilaporkan itu masalah 200 jutanya. Itulah pelapornya anaknya. Nah, dianggap si Saipudin atau Pendeta Saipudin mencemarkan nama baik anaknya. Bukan mencemarkan nama baik JT. Kalau mencemarkan nama baik JT, maka yang akan dilaporkan adalah perihal janda. Perihal memfitnah Joshua Tehu mempunyai simpanan. Tetapi yang dilaporkan hanya satu. Yaitu masalah uang 200 juta itu yang difitnah. Pihak dari Joy Tehu mengatakan bahwa uang 200 juta itu memang hak dia sebagai bayaran. Bayaran mengerjakan studio dan juga channel. Memperbaiki channel miliknya Pendeta Saipudin. Jadi dia mengatakan nggak ada masalah 200 juta itu. Itu memang hak dia, gaji dia. Jadi mereka menganggap apa yang dikatakan Saipudin di live-nya itu semua fitnah. Dan mencemarkan nama baik anaknya. Dan ini direspon dengan sangat luar biasa oleh Pendeta Saipudin yang selalu menghibur kita. Yang selalu merangkai kata-katanya itu dengan sangat luar biasa. Dan membuat kita itu jadi semangat mendengarnya. Mungkin teman-teman dengar dulu biar teman-teman juga bisa tahu bagaimana pernyataan dari Saipudin mengenai hal tersebut. Selamat menyaksikan. Baik itu mahal. Lebih mahal emas permata kata Alkitab. Oleh karena itu punya nama baik itu harus dipertahankan. Jangan sampai nama baik kita dirusak oleh janji kita, oleh omongan kita, sikap kita, oleh keluarga kita. Ini harus diredam supaya nama baik kita ini bagus. Jangan dirusakkan oleh siapapun. Nah, saya dilaporkan oleh anaknya Pak Joshua Tewu, putranya itu yang bernama Habaku pada tanggal 7 April 2022. Nah, suratnya itu Polri Metro Jaya, pelayanan terpadu Polri. Laporan polisi yang melaporkan bernama Joy Habakuk JT. Lahir di Makassar 25 Juni 1992. Laki-laki Indonesia Kristen karyawan swasta padahal enggak kerja. Di apartemen Kalibata City, unit T16CE, Kalibata Raya RT 001 RW 004, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancuran, Jakarta Selatan. Nomor teleponnya 08-12-95-7272-77. Nah, waktu kejadian 1 April 2002, Jakarta Selatan, pencemaran nama baik dilakukan oleh Abraham Ben Moses alias Saifuddin Ibrahim. Pelapor, 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 korbannya korban adalah pelapor sendiri. Saksi-saksi, saksinya Esther Rumah Beah, yang kedua adalah Yosua Tewu. Waktu dilaporkan Kamis 7 April 2022 pukul 23.00 WIB. Nah, itu beritanya. Padahal Yosua Tewu bilang sudah enggak mau lagi. Enggak mau terlibat dengan saya, sudah minta-minta ampun, minta maaf semuanya, ampuni saya, saudaraku, katanya sahabatku. Ngomong begitu, lo kok masih menggunakan anak untuk melaporkan pencemaran nama baik? Kalau anakmu pencemaran nama baik, sebaik apa nama anakmu? Kan baru 30 tahun anakmu itu, baru 29. Sebagus apa nama anakmu? Kok bagus? Itu anakmu itu melakukan, memalsukan, memalsukan, peduli lindungi. Jadi ada ini, ada anak rohani saya, minta supaya dibuatkan peduli lindungi. Dia sanggup harganya 1 juta setengah dilakukan, ya benar ya, 1 juta setengah harganya itu dibayar sama anak rohani saya ke Habakuk Tewu. Nah ini, harus dilaporkan balik ini orang nih, saksinya ada di Jakarta semua, bahwa dia membuatkan peduli lindungi, palsu, supaya dia bisa terbang ke nias, anak rohani saya. Nah, ayo, bagaimana? JT, anakmu itu kelakuannya. Nah, saya tidak takut kalau untuk bicara kayak begitu, JT, kenapa? Karena saya selalu berbuat baik. Untuk hal-hal yang palsu kayak begitu, enggak akan saya lakukan apalagi mengut biaya kepada sesama Kristen, 1 juta setengah. Nah, itu surat peduli lindungi, dibuat oleh anakmu, Joy Habakuk Tewu. Suratnya masih ada di Jakarta. Nah, bisa dimasukin ke penjara ini orang nih. Jadi 200 juta, enggak dikembalikan, okelah. Enggak bisa begitu, saudara. Enggak boleh memusuhi teman sendiri, saudara sendiri. Bu Esther. Betapa baiknya persahabatan saya dengan Joy Habakuk Tewu. Lima tahun saya sembunyikan nama suamimu. Lima tahun saya sembunyikan nama JT dan seorang itu. Karena saya itu selalu berbuat baik, berteman baik, berusaha yang terbaik. Kenapa tega begitu? Kok kamu masih membenci saya? Eh, mari kita masuk ke firman saja, saudara-saudara. Kita harus punya nama baik, Pak JT. Mazmur 54, ayat 8. Dengan rela hati, aku mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Jadi kenapa kita harus punya nama baik? Tuhan kita baik. Yesus itu baik. Dan luar biasa. Janganlah kedagingan kita mengotori iman ini. Cinta kepada Tuhan itu. Saya memang tidak baik. JT, kamu pantas ikut Nabi Arab, ya. Mazmur 52, ayat 11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya. Sebab engkau lah yang bertindak. Karena namamu baik. Aku hendak memasyurkan di depan orang-orang yang kau kasihi. Saya harus menyiarkan nama JT di tengah orang-orang yang kau kasihi. Lima tahun, Tuhan. Saya sembunyikan nama dia. Nah, sekarang dia ternyata mengirim surat ke Polda Metro Jaya. Bahwa saya merusak nama baiknya. Nama baikmu apa? JT, baik apa nama kamu? Baik apa nama anakmu? Melarikan uang KC 200 kok. 200 di bawah lari. Saya capek-capek. Eh, kepada pengacara saya nggak ngaku. Itu uang gaji saya. Kerjamu cuma 20 hari. Kok 200 juta? Apa hebatnya, JT? Coba saya mau dengar klarifikasi kamu. Berani kamu klarifikasi? Nama janda itu yang namanya di depan L, belakangnya A. Lima huruf. Gitu. Namanya cuma lima. L di depan, A di belakang. Haleluya. Ampun ya, Bambu Tuhan. Karena punya teman baik kok. Menghina nama temannya sendiri. Ya, karena kamu, JT. Katanya ini terakhir. Saya tahu semua kelakuan anakmu. Bikin memasukkan surat. Surat itu. Surat peduli lindungi. Dan dibayar ke JT. Kamu salah namanya. Empat huruf. Lima huruf. Lima huruf. Kamu ini. Siapa yang benar. Nanti saya kasih duit. Apa ya. Nguruh itu. Ya. Ini kita harus menjaga nama baik. Boleh. Ya. Nah, ini suratnya nih. Surat. Anakmu. Dan kamu sama-sama melapor. Ke polda. Saya merusak nama baikmu. Nah, sekarang nama baikmu sebesar apa. Sebagus apa, JT. Kamu sudah 11 hari. Nggak ada ini nih. Nggak live. Malu ya. Malu. Coba Bu Esther bubarkan itu gereja itu. Malu. Nama-nama-namanya lontak. Laila. Aduh. Ampun deh. Maafkan saya. Seluruh hamba Tuhan. Tidak ada maksud saya untuk menghina kekristenan. Dengan membongkar JT ini. Karena kelakuannya itu. Saya manusia buruk. Tetapi saya tidak suka dengan cara JT yang menghina-hina saya awalnya. Begitu saya ngomong itu. Eh, dia ketakutan JT. Satu Timotius 3 ayat 7 demikian firman Tuhan hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat. Agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Nah, ini ada pendeta jatuh ke dalam jerat iblis. Amsal 22 ayat 1. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Jadi nama baik kita harus dijaga. Penghadbah 7 ayat 1. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Ya, teman-teman sudah lihat ya. Bagaimana kerennya pendeta Saipuddin yang tampak gentar malah mengancam balik. Dia mengancam balik. Kalau tetap dilanjutkan pelaporan ini. Tetap mereka melanjutkan pelaporan kepada Polda Metroja ini. Maka Saipuddin akan membongkar. Dia akan mengajak janda tersebut untuk membuat pelaporan di kepolisian juga ya. Saya juga bingung bagaimana caranya dia melapor. Mungkin pakai pengacaranya. Terus yang kedua. Ini namanya disebut. Inisialnya L. Belakangnya A. Kita nggak tahu ya. Linda, Lumba, atau apa gitu. Yang pasti itulah nama Sobkatul nampaknya. Itulah nama asli dari Sobkatul. Kalau Sobkatul itu kan nama panggung. Sama seperti saya, dokter akal itu nama panggung. Jadi, kita di sini mulai diberikan data-data baru lagi. Ini kita senangnya ini. Pak Saipuddin suka memberikan data-data yang membuat kita terhibur. Membuat kita senang ini melihatnya. Ya, makasih ini buat pendeta Saipuddin betul-betul. Jadi, teman-teman bisa lihat masalah nama baik. Dan ini memang benar gitu. Manusia itu aset paling berharganya yang nama baik. Bukan harta benda ya. Berkali-kali saya ingatkan kepada teman-teman semua. Bahwa harta paling berharga atau aset paling berharga adalah reputasi. Reputasi atau nama baik ya. Bukan punya berapa surat tanah. Punya berapa duit ditabungan. Enggak. Kalau kita punya reputasi bagus. Kita mau ngapain? Gampang. Kita mau apapun. Pasti orang percaya. Kita mau usaha pun. Orang mau beli ya. Karena yakin dengan produk kita. Kita gak pernah nipu. Bahkan supplier juga dengan senang hati. Menitipkan dulu ya. Atau memberikan TOP. Gak perlu harus bayar langsung. Jadi, reputasi itu sangat penting. Kalau kita punya reputasi bagus, kita mau ngapain-ngapain gampang. Kita sangat gampang ngapain-ngapain dan itulah salah satu kekuatan dari orang-orang yang sukses. Mereka punya reputasi, gak pernah menipu, gak pernah mencurangi kawan dan juga rival-rivalnya. Jadi, kita harus menjaga reputasi itu. Janganlah kita mencoreng. Karena jangan lupa. Kalau nama kita sudah tercoreng, itu akan tersebar dengan sangat cepat. Orang yang sakit hati dengan kita, orang yang marah dengan kita, merasa tertipu. Dia akan mengumbar hal tersebut ke orang-orang lain. Dan dijamin reputasi Anda akan hancur dan Anda akan susah ngapain-ngapain. Jadi, jagalah reputasi tersebut ya. Dan di sini banyak fakta-fakta terungkap. Seperti anaknya JT juga menjual sertifikat palsu ya. Sertifikat palsu peduli lindungi. Karena kita tahu, kalau kita mau naik pesawat, kita harus vaksin. Harus vaksin dan itu dijual ya. Nampaknya yang dijual itu nampaknya ya sertifikat palsu dari peduli lindungi. Dan itu mungkin zaman dulu. Zaman setahun yang lalu. Karena setahun yang lalu memang vaksin itu kan agak susah. Masih antri-antri. Jadi, anak rohaninya si Saipudin ingin pulang ke Nias. Dia butuh peduli lindungi itu. Atau mungkin surat ini ya. Surat PCR. Saya nggak tahu itu PCR atau sertifikat dari peduli lindunginya. Tetapi itu dipalsukan oleh Habaku atau JT Junior. Itu keterangan Saipudin ya. Bukan saya yang ngomong. Keterangan Saipudin. Dia bilang, wah dijual satu juta setengah. Saya juga bingung. Ini orang sampai segitunya gitu ya. Sampai segitunya niat jualan. Hal-hal kecil juga dijual-jualin gitu. Saya nggak tahu apakah cuma anak rohaninya Saipudin yang beli. Atau ada korban-korban lain juga. Ada orang lain yang beli surat tersebut juga. Kepada si Joy Habaku Tehu ini. Tapi ini seru. Kita tunggu saja. Karena kita masih tunggu klarifikasi dari anak JT. Kita masih menunggu. Mana nih anak JT? Nggak muncul-muncul. Kemarin itu JT bilang anaknya akan klarifikasi. Akan wawancara. Akan bahas hal ini di channel lain. Bukan di channel dia. Tapi sampai sekarang, kita belum menemukannya. Belum ada anaknya mengklarifikasi masalah 200 juta itu. Padahal dua minggu lalu, JT sendiri yang ngomong. Anaknya akan ngomong. Dan berhubung ya. Berhubung tadi si Saipudin juga udah bocor kan. Nama anaknya. Karena kan surat pelaporan itu harus ada nama, alamat, nomor HP. Sudah disebut. Sampai tinggal di mana juga sudah disebut. Dan ini membuat informasi pribadi Joshua Tehu atau anaknya itu bocor ya. Kasian juga sampai alamatnya juga diberikan. Saya nggak tahu apakah akan ada orang yang mendatangi. Tapi yang pasti akan ada wartawan ini yang kepo. Termasuk kita. Termasuk kita. Dan saya akan mencoba mengkontak anaknya JT. Si Joy Tehu ini. Dan kalau dia bersedia, ya mungkin dia akan kita undang untuk ngobrol ya. Membahas hal ini di channel kita. Kalau dia ingin ya. Kalau dia mau. Dan ini yang kita tunggu-tunggu. Kita tunggu-tunggu kalau anaknya ingin tampil di HMC. Untuk membahas hal tersebut. Dan kami sangat senang. Kami sangat senang kalau anaknya bisa hadir ya. Kita akan membantu meng-clearkan masalah ini ya. Atau membersihkan nama baik dia kalau memang dia nggak bersalah. Kalau dia nggak bersalah. Kita cuma membantu mem-blow up. Jadi bagi anaknya JT alias si Joy Tehu ini. Silakan mampir ke HMC. Kami dengan senang hati membuka tangan kami. Kami sangat senang hal-hal seperti ini. Karena harga minyak lagi mahal. Jadi kami butuh sesuatu yang digoreng-goreng. Makasih buat semuanya ya. Dan kita tunggu nih bagaimana langkah selanjutnya dari mereka. Apakah akan ada serangan-serangan balik yang dilancarkan. Atau hanya sampai seperti ini aja. Hanya lewat jalur hukum. JT tidak akan membalas lewat media sosial. Kita tunggu nih ya. Sangat seru. Tentu saja sangat seru dan sangat didantikan oleh seluruh pemirsa-pemirsa kita. Makasih buat semuanya nih ya. Dan inilah perseturuan baru antara Saifuddin dan anaknya JT. Kalau kemarin lebih banyak ke JT. Kali ini ke anaknya JT. Ini seru. Oke. Makasih buat teman-teman yang udah nyimak. Dan mungkin silakan tolong tuliskan komentar Anda ya. Tolong tuliskan komentar Anda. Menurut kalian siapa ini nama simpanan atau janda simpanannya JT. Alias si Sobkatul ya. Nama aslinya siapa. Karena kan kemarin itu Sobkatul pernah nantang juga. Siapa yang bisa menemukan nama asli dia. Akan diberikan hadiah. Akan diberikan uang. Kalau nggak salah. Kalau bisa menemukan nama asli dia. Jadi silakan teman-teman tuliskan pendapat kalian. Nama si Sobkatul ini siapa. Makasih buat teman-teman yang udah nyimak. Dan yang sudah subscribe dan share video-video dari kami. Makasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.